Kalau gue jadi Ziza, gue datengin Rahel, gue tabuk mulutnya. Nikita Mirzani sebut Rachel Fenya biangkerok keributan perharaan rumah tangga Aziza Salsa dan Pratama Arhan. Nikita Mirzani dalam kurung Nikmir tampaknya tak dapat menahan emosi kepada Rachel Fenya. Ia mengatakan selebram tersebut sebagai biangkerok dari hujatan publik terhadap Aziza Salsa dalam kurung Ziza dan dituduh telah selingkuh dengan mantan pacarnya Salim Naudaret. Tak hanya itu saja, akibat dari tuduhan Rachel Fenya tersebut, rumah tangga Ziza dan suaminya Pratama Arhan disebut-sebut retak hingga hampir bercerai. Rachel ini benar-benar ya, lu yang bikin heboh, nanti lu yang dibongkar, nanti lu yang kejang-kejang. Kata Nikita Mirzani dalam live di TikToknya dikutip berita 1, kom, kamis, dalam kurung 22 Agustus 2024. Nikita meminta agar netizen tidak langsung mempercayai berita yang menyebutkan Aziza Salsa terlibat perselingkuhan dengan Salim Nauder. Kalian jangan percaya sama berita yang beredar, itu hoax. Cari dahulu kebenarannya, terang Nikita Mirzani. Wanita yang sering dipanggilnya itu lantas membela Ziza terkait isu perselingkuhan tersebut. Namun, Nikita justru mendapat kritik dari netizen lantaran dianggap takut terhadap ayah Aziza Salsa, Andre Rosiada yang merupakan seorang politisi. Namun, Nikmir menyangkal tuduhan netizen tersebut yang menganggap dirinya takut terhadap keluarga Aziza Salsa. Ia menegaskan, berani mengomentari recau fan-nya karena merasa Ziza tidak bersalah. Gue bukannya temannya Ziza ya, yang temannya itu male. Kalau ada yang bilang Nikita takut ngomentarin Ziza karena bapaknya kuat, apaan gue nggak takut ya sama bapaknya? Namun karena orangnya nggak salah, ya gue membelah, terangnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani juga menuduh recau fan-nya terlalu memanjakan pria sehingga merasa sakit hati ketika hubungan asamaraannya kembali kandas.